Dongeng Bahasa Indonesia Pangeran milik orang lain Dahulukana di tempat yang sangat jauh Tempat yang magis dan mistis Dimana para penyihir dan peritinggal Ada sebuah kerajaan yang rajanya memiliki seorang putri Bernama Gentianella dan seorang putra Raimondo Gentianella diberkati dengan hati yang sangat baik Seorang Wim yang ramah telah memberitahu raja Bahwa dia harus menyembunyikan putrinya dari dunia Karena saat putri melihat bagian luar istana Dia akan menghadapi bahaya besar Bagaimana kita menghindari sang putri Untuk melihat dunia luar, Rajako? Hanya ada satu cara Dending harus begitu besar Sehingga dia tidak akan pernah bisa melihatnya Raja juga membuatkan anak-anaknya Taman yang indah untuk bermain Taman Gentianella di salah satu ujungnya Terbuat dari dinding batu tinggi yang mengelilinginya Jadi dia tidak pernah bisa melihat keluar Aku ingin tahu apa yang ada di sisi lain tembok, Raimondo Tidak ada Atau sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat Bagaimanapun ayah tahu apa yang terbaik untuk kita Tahun-tahun berlalu dan kedua adik kakak itu menyukai taman mereka Mereka menyiram dan merawatnya dengan baik Dan taman Gentianella adalah yang terbaik Ketika pangeran tumbuh menjadi pemuda dewasa Datanglah suatu hari ketika dia harus pergi ke tempat yang jauh dari kerajaan mereka Untuk menjalankan tugasnya Oh Raimondo sayang Sekarang kau harus pergi dan aku akan ditinggalkan sendirian di taman ini Itu adalah tugasku adikku Angkat hatimu dengan pemikiran bahwa suatu hari nanti kau mungkin dapat ditemani oleh seorang teman baru Mungkin seorang pangeran Raimondo pun segera pergi Dan Gentianella mengucapkan selamat tinggal padanya dengan berat hati Kemudian suatu hari Takdir akan segera terjadi Ketika sang putri sedang duduk murung di tamannya Wim ramah yang sama Muncul di dinding tamannya Melihat putri malang itu sedih Dia mulai menceritakan keajaiban dan keagungan di dunia luar Wow, apa yang kau katakan tampak seperti mimpi bagiku Bagaimana aku bisa tahu kalau apa yang kau katakan itu benar Karena aku tidak pernah bisa melihat apa yang ada di balik tembok besar ini Hmm, ada satu cara aku dapat membantumu Oh, benarkah? Dan bagaimana itu mungkin? Lalu Wim mengangkat sang putri Dan keduanya terbang tepat melewati tembok besar Wim itu juga membisikkan kata-kata ajaib di telinganya Sehingga putri sekarang bisa terbang sendiri di dinding besar Kapanpun putri mau Walah, putri yang bersemangat melihat kebalik tembok Untuk pertama kalinya Dia melihat sejauh mata memandang Saat itulah dia melihat taman lain di sebelahnya Dia melihat seorang pangeran muda di sana Namanya adalah Amarilis Dia juga melihat sang putri Tetapi terkejut ketika dia melihat sang putri Halo, aku putri Gentianela Dan aku sendiri pangeran Amarilis Aku sangat senang dan terkejut bahwa kau mau bertemu denganku Gentianela Karena kerajaanku tidak terlihat oleh semua orang Aku juga sangat senang bisa bertemu denganmu pangeran Amarilis Apakah ini tamanmu? Dan bagaimana bisa kerajaanmu menjadi tidak terlihat? Pangeran Amarilis memberitahu sang putri tentang putukannya Dia mengatakan padanya bahwa kakek buyutnya telah membuat penyihir sangat marah Dia mengutuk kerajaan dan kerajaan itu menjadi tidak terlihat oleh seluruh dunia Pangeran Amarilis juga memberitahu sang putri bahwa dia harus bekerja sekarang Untuk membuat taman yang indah dengan bunga-bunga indah di tahun ini Dan jika dia gagal, dia akan dibuang ke ruang bawah tanah Itu sangat menyedihkan Tetapi kau tidak perlu khawatir Karena aku akan membantumu mengubah tamanmu menjadi lebih baik dan lebih indah lagi Oh, bisakah? Kau sangat baik sekali Dan mereka mulai bertemu setiap hari Sang putri akan datang ke taman pangeran Dan membantunya membuat tamannya lebih baik Persahabatan mereka tumbuh sangat kuat Dan mereka biasa menunggu Fajar untuk bertemu lagi Tetapi sedikit yang putri Gentianella tahu Bahwa hari-hari kebahagiaannya tidak akan bertahan lama Suatu hari yang cerah ketika taman Amarilis selesai dibangun Gentianella memperhatikan bahwa saat itu Amarilis tampak tidak bahagia Apa yang terjadi sayang Amarilis? Kau sepertinya tidak bahagia Ada apa? Ya Gentianella Aku sedih karena aku telah menyembunyikan sesuatu darimu Sekarang meskipun aku telah menghindari hukuman dengan bantuanmu Aku tetap harus menikahi putri sang penyihir Anemone Mendengar ini, Gentianella merasa tertipu Dia tidak percaya bahwa selama ini sang pangeran menyembunyikan sesuatu yang begitu penting darinya Apa? Kau harus menikahi putri penyihir? Dan kau bahkan tidak peduli untuk memberitahuku tentang itu? Dan itu berarti kau adalah pangeran milik orang lain? Ini-ini sungguh tidak adil Aku tidak punya pilihan lain Itulah satu-satunya cara agar aku dapat menyadarkan kerajaanku Aku sangat menyesal Gentianella Putri Gentianella terluka Dia pergi dari sana Dia berhenti bertemu pangeran Dia berbaring dengan sedih di istananya Senyumnya telah lenyap Orang tuanya mulai mengkhawatirkannya Kemudian ibunya yang mengerti alasan kesedihannya Memutuskan untuk turun tangan Malam itu Ibu Gentianella mencoba membuatnya memahami situasinya dengan lebih baik Jadi aku yakin kau akan menemukan pangeran yang lebih baik daripada dia untuk berteman Tapi aku tidak ingin ada yang lebih baik atau lebih buruk Tidak ada gunanya Karena itu bukan dia Oh anakku sayang Aku bisa mengerti Jadi keesokan paginya Gentianella berlari untuk mendamaikan persahabatannya dengan pangeran Amarilis Dan dia kecewa Karena pangeran tidak ada di sana Dia mencoba memanggilnya tetapi tidak mendapat jawaban Karena tidak punya pilihan lain Dia melompat ke bawah tembok di tamannya Dan berjalan di dalam kerajaan tak terlihat pangeran Amarilis Saat sang putri berjalan dengan ketakutan ke dalam kerajaan yang tak terlihat Dia tidak dapat melihat apapun Tetapi dapat mendengar bisikan dan suara Pangeran Amarilis telah dibawa pergi oleh penyihir jahat Akankah dia dilempar ke ruang bawah tanah? Dia tidak akan jika dia menikah dengan putri penyihir anemone Lalu ada kemungkinan besar dia bisa memilih untuk dilempar ke ruang bawah tanah Mendengar warga kerajaan berbicara tentang situasi pangeran Gentianella berlutu tak berdaya Dan mulai menangis Tiba-tiba Gentianella memperhatikan seseorang yang dikenalnya berdiri di hadapannya Dia mendongak Itu Wim yang sama Jadi sekarang pangeran Amarilis tidak punya pilihan Selain menikahi putri penyihir untuk menyelamatkan hidup dan kerajaannya Ya, dan aku tidak tahu bagaimana membantunya Apakah menurutmu putri penyihir ingin menikah dengan pangeran milik orang lain? Satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah bahwa seseorang perlu mengatakan ini padanya Oh benar Aku akan menemukannya dan memberitahunya Yakinlah Gentianella Pergi dan temukan putri penyihir Dia sekarang berada di kerajaan dia sendiri Katakan padanya bahwa pangeran Amarilis adalah pangeranmu Cepatlah, waktunya hampir habis Jadi Gentianella berlari secepat yang dia bisa Ke kerajaan Amarilis yang tak terlihat Dan wala, kerajaan yang tak terlihat perlahan mulai menampakkan dirinya kepadanya Seolah-olah tunduk pada keyakinan dan tekadnya Saat sang putri berlari melintasi perbukitan Dari hutan, padang rumput yang hujan Dan dataran yang tertutup salju dan badai laut Dia menolong seekor domba Seorang penebang kayu, seekor ikan, seekor ular laut Dan akhirnya seorang wanita tua Dia membantu mereka semua Dan mereka membantunya dengan menunjukkan jalan ketujuannya Saat itu wanita tua memanggilnya Ya ampun, tanganku semua memar dengan mengumpulkan duri-duri ini Bisakah kau berbaik hati memilihkannya untukku? Ingatlah, kau dan tanganmu bisa saja tergores dan terluka olehnya Aku tahu, jangan khawatir, aku akan melakukannya Dan sang putri mengambil duri dan membantu wanita tua itu Dan ketika dia akan pergi Kau memiliki hati kecil yang riang Bolehkah aku bertanya kemana tujuanmu dan kenapa terburu-buru? Katakanlah Aku ingin bertemu dengan putri penyihir Anemone Dan memberitahunya bahwa pangeran Amarilis bukanlah pangerannya Tetapi pangeran milik orang lain Pangeran milik orang lain? Siapa? Tentu saja, milikku Dia adalah pangeranku Dan mengatakan ini, Jantienela berlari menuju tujuannya untuk menemui putri penyihir Berlari, dia pergi ke hutan di mana dia melihat seorang gadis menangis dengan sedihnya Hei, kenapa kau menangis? Karena ibuku menginginkan aku menjadi putri orang lain Dia ingin agar aku menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah aku lihat sama sekali Aneh sekali Karena pangeran Amarilis seharusnya menikah dengan putri penyihir yang bernama Anemone Dia juga harus menikah dengan pangeran milik orang lain seperti kau Kebetulan sekali Aku adalah Anemone putri penyihir Dan aku pasti tidak akan pernah menikah dengan pangeran milik orang lain Tetapi hanya milikku Dan siapakah pangeranmu, Anemone? Siapa nama pangeranmu itu? Pangeran Raimondo Raimondo adalah saudaraku Dan pangeran Amarilis adalah pangeran milikku Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah mengirim Raimondo untuk mengalahkan dan juga menangkap pangeran Amarilis Oh, tapi jangan khawatir Aku mengenal keduanya dengan sangat baik Dan keduanya terlalu baik untuk menyakiti siapapun Tidak apa-apa Dan memang benar Pada saat itu juga pangeran Raimondo dan pangeran Amarilis berjalan ke arah mereka sambil tersenyum Kedua pasangan sekarang senang dan bahagia dengan pilihan mereka Karena tidak ada yang harus menikahi pangeran atau putri milik orang lain Tapi itu belum berakhir Saat itu sang penyihir muncul Dan mereka berempat takut Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang mengejutkan mereka Penyihir itu mengaku bahwa dia juga lelah menjadi jahat Dan ingin berubah dan menjadi orang yang berbuat baik Hatiku meleleh melihat kalian semua anak-anak Putriku tidak pernah terlihat begitu bahagia Kutukanku berakhir di sini Aku memberkati kalian berempat Dan sejak hari itu Kerajaan pangeran Amarilis menjadi terlihat dan makmur Kedua pasangan itu menikah dan menikmati kebun mereka Tembok itu dihancurkan dan kenyamanan dipulihkan di kedua kerajaan selamanya Jangan lupa like, share, dan subscribe